Pemirsa hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik periode perusahaan. Pemula pengaturan arus solitas diberlakukan tentunya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan mulai dari one-way, kontraflow hingga gajil genap pelatombor kendaraan. Nah Anda yang akan kembali ke kota tujuan simak baik-baik jadwalnya agar perjalanan lebih lancar. Pemirsa data Kementerian Perhubungan 23.000 kendaraan per hari melintasi tol pada periode Budik Lebaran 2023. Pelonjak dibandingkan rata-rata normal yakni 53.000 kendaraan per harinya. Nah lonjakan arus balik ini membuat Presiden Joko Widodo kemudian mengimbau ASN, TNI, dan Polri serta pegawai BUMN hingga swasta menunda perjalanan balik ke Jabodetabek setelah 26 April. Nah ini diharapkan bisa mengurai kemacetan saat puncak arus balik Lebaran. Kemenhu memprediksi puncak arus balik terjadi di dua periode pemirsa ini. Jadi periode pertama adalah 24 April, kemudian periode kedua ini pada 30 April sampai dengan 1 Mei 2023. Nah sementara itu pemirsa rekayasa lalu lintas one-way kontraflow hingga gajel genap akan diterapkan untuk mengurai kepadatan saat arus balik. Untuk periode pertama 24 sampai dengan 26 April sistem one-way saat arus balik akan diberlakukan di Gerbang Tol Kali Kangkung ini hingga Cikampek. Nah dari kilometer 414 hingga kilometer 72 mulai jam 8 pagi pemirsa hingga pukul 24 dini hari. Kemudian untuk penerapan kontraflow diberlakukan dari kilometer 72 ini hingga kilometer 47 atau dari Cikampek hingga Karawang Barat dengan jam operasional sama dengan sistem one-way. Nah terakhir ini ada ganjel genap yang diberlakukan dari kilometer 414 hingga kilometer 47 atau dari Gerbang Tol Kali Kangkung hingga Karawang Barat dengan jam operasional sama dengan sistem one-way dan juga kontraflow. Ya selanjutnya pemirsa bagi Anda yang kembali periode kedua yakni 29 April hingga 2 Mei ini harus memperhatikan aturan one-way kontraflow dan gajel genap yang lokasi pemberlakuannya sama dengan periode pertama. Hanya saja waktu penerapan lebih lama yakni 4 hari berlaku mulai 29 April hingga 2 Mei 2023.